Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Oke, kita sekarang akan melakukan percobaan untuk mengetahui mana larutan asam dan mana larutan basa Apakah kamu sudah siap? Siap! Jangan lupa like dan subscribe dulu channel kita Supaya kita bikin videonya makin semangat! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Oh, wow, warnanya langsung berubah menjadi merah. Merah. Wow. Keren ya, keren ya. Apakah kamu mau melihat saikan sabun jika dimasukkan ke dalam lalukan jus kubis ini? Kamu jadi warna apa ya? Coba kamu masukkan. Lalu, bagaimana untuk kelas yang terakhir jika kita memasukkan baking soda ke dalamnya? Coba, apakah kamu bisa memasukkan baking soda? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Jangan lupa. Oke, apa yang ini? Wow. Reaksinya, reaksinya. Ada buihnya. Keren. Jika kita campurkan dengan baking powder, akan mengeluarkan buih. Dan warnanya bagaimana ini? Putih. Iya, ada putihnya. Tapi warnanya lebih ke biru, ke ungu, atau ke merah. Warnanya lebih ke ungu muda, atau lebih cenderung ke warna bimu. Mak, gelasnya jadi warna warmi. Iya, gelasnya jadi warna warmi, teman-teman. Berarti, tandanya percobaan kita. Reaksin. Yeay. Sekarang kita ulas yuk. Iya, yuk. Gelas pertama. Sekarang warnanya jadi? Kemera-kemerahan. Iya, warnanya jadi merah. Karena tadi ditambahkan jeruk nipis yang karahnya? Yang asam. Asam. Lalu, di gelas yang kedua sudah ditambahkan? Cuka yang asam. Jadi, gelas pertama ditambahkan asam. Gelas kedua ditambahkan asam. Berubah warnanya menjadi warna? Pink merah. Iya. Pink merah. Nah, sekarang coba kamu angkat, gelas yang sudah ditambahkan bikin soda itu. Iya. Berarti. Warnanya bagaimana ya? Warnanya jadi biru, aku jadi ungu. Iya. Jadi, sabun rasanya apa? Rasanya pahit. Pahit, tandanya basah. Jadi, kalau jus kubis ditambahkan larutan yang basah, maka akan warnanya menjadi biru-biru. Biru. Berarti warnanya biru. Biru. Atau menjadi lebih mudah. Mudah. Kamu sudah tahu apa itu basah dan itu apa asam? Kalau asam? Asam adalah kecut. Basah adalah pahit. Iya. Secara mudahnya, asam itu sesuatu yang rasanya asum. Asum. Tapi, kalau basah, seperti sabun, pencuci, piring, rasanya, pahit. Lalu, jika dilakukan percobaan dengan kubis umum ini, nah, larutan menjadi berwarna apa? Kalau ditambahkan asam. Merah. Merah. Pim. Mama mau kasih tambahkan informasi kepada kamu. Di mana, larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Kurang dari 7. Sedangkan, larutan basah memiliki pH lebih dari 7. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.